Coba ulang lagi Pak, ulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gump, mohon infonya Jam berapa kira-kira saya merapat Ini kan tanggal 3 ini kan? 3 Oktober kan? Ini kan tanggal 3 Oktober Kan tak bisa di rekesan W.A kita waktu itu Saya W.A lagi Jam berapa waktu saya merapat? Pak Ali Tahun-tahun terakhir Belakangan Saya sebut ketidaksinergian Karena saya ingin menghindari Diksi ketidakcocokan Antara Pemkot dan Pemprov Saya ingin tahu sebenarnya Sudut pandang dari Bapak Sudut pandang Bapak Menyikapi perkara ini Ya sebenarnya ini kan soal komunikasi sebenarnya Kalau sarif pribadi gak ada ya Karena Soal komunikasi yang memang Ini tidak terbuka Begitu Antara Satu hari pernah Saya minta waktu Untuk ketemu Gubernur Dan berharir beberapa kali Saya minta waktu Ketemu dengan Gubernur Tapi kemudian Pernah dijanjikan Satu hari Ketika hari dijanjikan Saya tanya Itu gak ada jawaban Bapak pernah satu masa Meminta Iya Dan saya simpel Ini kan zaman digital ya Zaman digital itu kan Semua terekod dengan baik Harusnya ada waktu Untuk ketemu dengan kepala daerah Gitu artinya Ketika Sesibuk apapun Gubernur Sumatera Utara Iya Dia terima saya Pak Edi Sesibuk apapun Gubernur Jawa Tengah Dia terima saya Oke Ganjar Bahkan dia menyediakan waktu Sedang maraton pun Dia terima waktu saya Dan ketika kita misalkan minta live Itu sampai 500 ribu orang yang kemudian menonton Ketika saya minta waktu ketemu dengan Anies Begitu Dia terima saya Terima ya Terima Begitu Tapi ketika saya minta ketemu dengan Gubernur Kita Gubernur Bung Kulu Dia gak terima saya Kapan itu Pak Wali? Ini saya kasih lihat ya Ini ya Ini loh Ben maksud saya Jadi kita gak ahok gitu Jangan oh saya mau ditemukan Bukan Cuman karena saya mungkin intonasi kadang-kadang keras Ini kan persoalan yang cerita sampah ini awalnya kan Ini dia ngatakan Bahwasannya ada sampah Iya kan Satu masa di Satu kejadian Kemudian Dia Saya turunkan tim Oke Ternyata sampah itu Sampah Pemprov Yang membangun gedung apa di Di spora Di stadion Saya sampaikan itu Akhirnya panjang ceritanya kan Wah Segala macam Saya katakan berulang kali Kota ingin bertemu dengan Pak Gubernur Langsung Tapi gak pernah ada respon Atau diterima Kalau Pak Gubernur mau kunjung ke kota Selalu kita sambut Bila ingin datang ke kota Kita sambut pakai tarian-tarian Kita berikan tempat yang mulia Kalau dia datang ke Menjid Agung Takwa Kita kasih Paha Apa itu Kambing Ikuan besar kita kasih Saking kita memuliakannya Iya kan Saya kata Kalau Pak Gubernur mau kunjung ke kota Selalu kami menyambut Ada dokumennya semua Tarian segala macam Dan gak ada yang mengkritisi dia Yang protes Enggak boleh Dan saya larang Jangan ini tamu Gak boleh Gak boleh bicara-bicara yang tidak menyenangkan Senen bisa Pak Gubernur Datang saja ke kantor Atau balai raya Atau rumah pribadi Ya kan Saya kasih sangat bijak Dan bagus Kalau Pak Gubernur Dan saya bisa ketemu secara langsung Ya kan Saya langsung tanya nih Datang kantor kan Senen bisa gak Kalau kita datang Tapi kemudian dia gak ada Ngapain Senen bisa gak Pak Gubernur Saya tanya jam berapa Dia balas Saya sedang acara di Jogja Tanggal 2 itu Setelah pulang Saling kabari lagi Saya gak suka yang gak jelas Saya tanya lagi Kalau Senen depannya Pak Gubernur bagaimana Ini Senen yang ini gak bisa Iya Senen depannya Senen depannya lagi Kalau gak bisa juga Senen depannya lagi Bisa Nanti saling kabari lagi Kan gak jelas lagi nih Oke Pak Saya kejar lagi Kalau gitu tanggal 3 Oktober Saya ke rumah pribadi Pak Gubernur Insya Allah pagi atau malam Pak Gubernur 3 Oktober 2022 Iya Ini terjadi Insya Allah pertemuan berdua Dari hati ke hati Akan besar sekali Manfaat untuk Bungkulu Pak Gubernur Dikasih tanda pena Ya kan Sungkam Kan gak jelas apa Masuk iya Tengah gitu kan Saya sampaikan banyak pihak Yang berharap Kita bisa sering sejalan Sedikit pihak yang tidak ingin Kita berjalan Berlilingan Iya kan Oke Tanggal 3 Saya post lagi nih Pak Gubernur Mohon infonya Jam berapa kira-kira Saya merapat Ini janji tanggal 3 tadi Iya tanggal 3 tadi Udah ada tanggal 3 itu WA kita waktu itu Iya kan Coba ulang lagi Pak Ulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gubernur Mohon infonya Jam berapa kira-kira Saya merapat Ini kan tanggal 3 ini kan 3 Oktober kan Betul Ini kan tanggal 3 Kan habis di rekesan WA kita waktu itu Tidak ada Hari itu tidak ada Saya WA lagi Jam berapa Saya merapat Bagus Janji tanggal 3 Ketemu di mana Gitu loh Sampai sekarang Sampai sekarang Jadi tidak Tidak respon ya Pak ya Iya Seitu sekta untuk bicara Melalui protokolnya tidak bisa Ya maksud saya ada Baik Iya kan Saya ini Kalau bicara pilkada Saya kalah Dan saya tidak pernah menggugat Kalau saya pernah menggugat beliau Tentu dia kecewa Saya tidak pernah menggugat Ketika misalkan Kita dinyatakan Belum KPU kan Ketika saya lihat Hitungan ini Misalnya Oh Kayaknya saya ini Mengalami perlambatan Pak Rudin menyatakan kemenangan Kan langsung saya ucapkan selamat Ada pilk yang minta saya menggugat Saya bilang saya tidak menggugat Saya tidak menggugat Iya karena bagi saya Bukan jadi tidak gubernur Itu tidak penting Yang penting bagi saya adalah Saya sudah menyampaikan program 12 kunci bahagia itu Kepada masyarakat Dalam agama yang saya pahami Ketika kita punya niat Ternyata-ternyata itu Tidak bisa diamalkan Maka kita sudah dapat pahalanya Saya tidak jadi gubernur Kemudian Saya punya program 12 kunci bahagia Maka dalam agama yang saya pahami Islam Saya sudah mendapat pahalanya Saya sudah mendapat pahala Mengangkat anak yatim Saat Provinsi Bungkulu Saya sudah mendapat pahala Apa itu Membuat jalan mulus Saat Provinsi Bungkulu Saya sudah mendapat pahala Bagaimana kemudian Rumah sakit M Yunus itu Menyediakan salon gratis Seperti rumah sakit Kota Bungkulu Bagaimana semua Kabupaten itu juga Menyediakan salon gratis Menyediakan senyum Bagaimana kita menyediakan Ambulan gratis Di setiap desa-desa Walaupun tidak terjadi Karena saya tidak jadi gubernur Tapi saya sudah dapat pahalanya Baik-baik Mbak Wali